Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Mas Tupik Di video kali ini kita akan bikin tutorial Bagaimana cara memparalel atau menambah TR final pada power amplifier Buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video lainnya Dari channel Mas Tupik Oke, jadi dulu kameranya Jadi disini saya punya power amplifier Ya, UCL 150W stereo Jadi power ini sudah kita rakit ya Di video-video sebelumnya Buat teman-teman yang penasaran Bagaimana cara merakit power ini Teman-teman bisa nonton videonya di channel saya Saya akan tambahin nanti Saya akan tambahin Satu set ya Satu set lagi TR final dan Sini satu set Sini satu set Nah, jadi kita akan tambahin dua set ya Pada power ini Kemudian saya akan tunjukin juga ya Bagaimana cara memparalel TR final ya Disini saya punya driver SOJL 506 Kemudian untuk TR finalnya Saya menggunakan Toshiba Ya, Toshiba Ada empat set Dan kita pakai PCB Seperti ini teman-teman Nah, jadi ini bahannya Semuanya bekas teman-teman Sebenarnya sudah saya rakit Cuman disini saya bongkar lagi Dan untuk menunjukkan Ke teman-teman Bagaimana cara Memparalel TR final pada power amplifier Buat teman-teman Yang penasaran dengan skemanya Teman-teman Simak aja video ini Dan tonton sampai selesai Nanti saya di tengah-tengah video Saya akan berikan Skemanya gitu teman-teman ya Oke teman-teman Kita langsung saja Ke proses perakitan Untuk kameranya Saya akan taruh Disini teman-teman Jadi ini Kameranya Akan saya taruh disini Saya buat Ini Dari paralan begas ya teman-teman Oke Gini aja ya mungkin Kita akan kencingin dulu Oke ini teman-teman Kita atur dulu Kameranya Oke seperti ini Untuk posisi kameranya Kurang enak ya Jadi saya akan ganti dulu Nah Gini teman-teman Gini aja Oke saya akan kencingin dulu Oke Oke teman-teman Jadi untuk power yang ini Saya akan tambahin Telfinalnya menggunakan TIP 3055 ya Jadi sama Karena ini bawaannya 3055 Jadi saya akan tambahkan 3055 dan pasangannya 2955 Kemudian Oh ya Untuk power ini Berapa sih Telfinalnya maksimal Yang bisa kita tambahin Jadi karena Ini powernya maksimal 150 Watt ya Jadi Telfinal yang bisa Kita Pasang ya Hanya 2 set TIP Karena TIP ini Wattnya itu Cuman sekitar 100an gitu teman-teman Jadi kalau 2 Jadi tinggal kalikan 2 aja Jadi maksimal yang bisa Dipasang ya Per set ya Permunuhnya ya Per driver Itu hanya 2 teman-teman Dan juga harus menyesuaikan Kemampuan Power supply ya Jadi Kesembarangan Menambahkan Telfinal Jadi harus menyesuaikan Kemampuan power supply Jadi Antara Telfinal ya Sama Kemampuan power supply Itu harus imbang teman-teman Kalau gimana Kalau gak imbang ya Kalau gak imbang nanti Kita akan merusak Telfonya teman-teman Jadi nanti Telfonya itu bisa terbakar gitu teman-teman Jadi harus Supplynya itu harus Sesuai gitu Seimbang gitu ya Ini kita akan rakit nanti ya teman-teman Jadi kita akan Rakit yang ini dulu ya Yang ini dulu Kita rakit belakangan aja Oke kita akan rakit yang ini dulu Nah karena Jadi lubangnya ini Gak sesuai teman-teman Jadi Ini gak lurus ya Jadi Saya akan lubangin dulu Untuk Pendinginnya ya Oke teman-teman Jadi lubangnya sudah saya sesuaikan Dengan yang sebelahnya Dengan yang sebelahnya Jadi sudah lurus Selanjutnya kita akan pasang Telfinalnya Jangan lupa dilapisi Mika Supaya tidak short Oke teman-teman Jadi selanjutnya kita akan pasang Ini sudah kita pasang ya Untuk yang NPN itu di sebelah diri Dan yang NPN itu di sebelah kanan ya Yang NPN itu 2SC 5200 Dan yang NPN itu yang 2SA1943 Selanjutnya kita akan pasang PCB nya di teman-teman sini Nah untuk tas setornya Karena ini saya gunakan bekas Jadi Ini kaki yang tengah Itu dipotong Segini aja Dan kaki yang basis sama emitter Ini yang kolektor yang tengah Ini pemotongannya Jangan terlalu pendek Jangan terlalu panjang Nah segini aja Tidak apa-apa Oke pertama kita akan solder dulu Yang kaki Basis emitter Emitter teman-teman Oke teman-teman Jadi untuk kaki emitternya Kolektornya sudah kita pasang Sekarang kita akan pasang R10 Ohm pada kaki Basisnya Oke selanjutnya kita akan pasang Eka pur Si saya menggunakan Eka pur R5 Bimawat selamat menikmati oke teman-teman jadi proses pemasangannya sudah selesai sekarang kita akan pasang drivernya selanjutnya kita akan pasang tabelnya ke driver dulu teman-teman ya pertama kita pasang di kaki emitternya sebagai output selanjutnya kaki basis yang NPN kaki basis plus selanjutnya kaki basis yang minus selanjutnya kaki oke jadi pemasangannya kabel pada driver itu seperti ini ini saya ganti dulu sama ini seperti ini kaki selamat menikmati selamat menikmati oke jadi pemasangannya selesai jangan lupa pasang spacer ya jangan lupa pasang spacer agar tidak short selamat menikmati 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 oke jadi proses pemasangan pada driver SOC 504 sudah selesai kurang lebih seperti ini ya teman-teman jadi rapi seperti ini selamat menikmati 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 sekarang kita akan paralel untuk power yang ini nah gini teman-teman selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih